ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Contoh kasus misal ada orang tua teman kita yang meninggal dan kita ingin melayat pering melayat kustas Pas kita datang ke rumah teman kita itu mayat dari orang tua itu sudah dibawa ke luar kota untuk dikeburkan Terus setelah itu kita memberitahu teman kita bahwa saya sebenarnya datang ke rumah anda untuk melayat Cuma mayat dari orang tua anda sudah dibawa dan dikeburkan Apakah sepatasnya kita memberitahu kepada teman kita seapakah itu termasuk ria atau sebaiknya kita mengebutikan saja Biar Allah yang tahu Terkait dengan masalah layat tadi Jadi seorang itu harus tahu bahwa amalan itu tidak semuanya harus disembunyikan Ada amalan yang tidak bisa disembunyikan Seperti sholat lima waktu Lagi-lagi di masjid bisa disembunyikan atau tidak Dan itu memang bukan untuk disembunyikan Harus nampak itu Kalau dia di dalam pemerintahan Islam itu ada hukum-hukumnya Orang yang rajin sholat ke masjid ini bagus keislamannya Iya Orang yang rajin masjid menunjukkan dia Bagus menjaga sholat lima waktu menunjukkan dia bukan munafik Bukan dari kaum munafikin Demikian pula zakat Zakat dikeluarkan itu diperlihatkan Ya kalau ditanya oleh pemerintah sudah mengeluarkan zakat atau tidak Dia beritahu saya sudah mengeluarkan Atau diserahkan ke pemerintah Jelas ya itu Ada amalan-amalan Itu tidak dikatakan disitu harus disembunyikan Jelas ya Ya kalau seperti melayak itu tadi memang melayak kesana untuk apa Ya Orang datang bertazia Ya itu menghibur Untuk menghibur orang apa Orang yang kena musibah Ya Ya kalau dia datang sembunyi-sembunyi tidak kelihatan Nah itu namanya cuma lewat-lewat Ya bukan orang yang pergi bertazia Pergi bertazia itu dia datangnya orang yang Kena musibah Ya Terus dia doakan kebaikan Dia hibur hatinya Dia besarkan hatinya Ya Atau dia berikan sesuatu yang bisa menghibur hatinya Ya kalau dia telpon Saya sebenarnya datang Cuman Jenasa sudah berangkat Terus dia sampaikan taziannya Maka itu sudah mencukupi Itu adalah hal yang baik Ya kemudian yang Saya ingatkan Jangan membuka pintu was-was Untuk diri Ya Kemudian yang kedua Seorang itu Di dalam masalah-masalah Ya dia tekuni Dengan benar Pembahasan-pembahasan Di dalam setiap sudut Di pembahasan agama Apakah di pembahasan zuhud Di pembahasan ria Dia belajar Jangan dia dengar sebagian Di alfadi sebagian yang lain Tapi dia Hadir di pelajaran tentang hal tersebut Supaya dia punya fikir yang bagus Subhanallah beri taufiq Kepala semuanya Terima kasih telah menonton